Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus Kali ini kita kembali ke datangan seorang tamu dari hukum ya Dari hukum ya udah pernah ya bang sekitar 2 bulan lalu kita hadirkan Bang Eka Putra Zakran Atau biasa disapa Bang Ebja Eh bang ya masih bener kan bang Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita bahas apa ya Masalah Bobi Masalah Bobi Kinerja PIN KOMED Oh iya Kali ini kita lebih naik lagi nih bang tingkatan yang mau dibahas nih bang Lebih kepada Kemarin abang tau kan yang kasus lagi viral tuh tentang Awalnya tuh polisi tembak polisi Iya banyak yang viral sekarang nih bang Jadi kita bahas yang itu dulu Polisi tembak polisi Terakhir terungkap Ternyata tidak Itu udah panjang 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 Melelahkan lah Melelahkan dan Senin kemarin sidang perdana ya bang Betul Sidang perdana Disitu Saksi Ada Sekitar 5 orang saksi atau apa dihadirkan Dan Yang paling utama tuh Hasil CCTV ya bang CCTV nya tuh Terbukti Terbukti bahwa Sebenarnya Korban Masih hidup setelah ditembak oleh Eksekutor Katanya seperti itu ya bang ya Betul 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 Itu adalah Orang yang kemarin memeriksa kasus KM50 ya bang ya Iya Aku gak ngerti kali nih gimana soal KM50 Kemarin karena Sempat juga itu pembahasannya Setelah Kasus Tembak polisi tembak polisi ini juga Pernah Ada dulu ya bang Minta untuk kasus KM50 dibuka kembali Iya Benar Itu bang bisa jelasin bang Gimana perkembangannya Dan Kayaknya sama nih Orang yang ngutangati CCTV itu Dengan yang KM50 sama ya bang Itu gimana tuh bang Bisa jelasin dikit Abang sebagai advokat Atau pengacara bang Advokat Atau praktisi hukum lah ya Apa itu bedanya bang Advokat dan pengacara Dulu namanya memang Pengacara Sebelum berlakukan undang-undang 18 2003 Jadi masyarakat awam ini Mengenal istilah pengacara Tapi pengacara ini sebenarnya Terbatas Karena ada pengacara praktik Ada pengacara Apa namanya Pengacara Non praktik Kalau praktik dia udah dapat Lisensi atau perizinan dari Pengadilan tinggi Tapi dia terbatas di Pengadaan tersebut saja Misalnya pengalintingi medan Kalau yang praktik Yang non praktik Dia istilahnya harus ada Surat izin dari kantor Yang pengacara Sudah mendapatkan izin tadi Nah kan Kalau sekarang Dengan berlakunya undang-undang 18 2003 Tentang advokat Jadi sebenarnya gak ada lagi dikenal Pengacara Tapi kan udah Lazim di lidah masyarakat Jadi Tetap saja Istilah pengacara Lebih dominan dipakai Sebenarnya Advokat Kalau advokat ini memang Dia pendekat hukum Empat pilihan pendekat hukum Disamping Hakim jaksa polisi Jadi advokat juga Pendekat hukum Hanya saja bedanya kita Kalau umpamanya hakim Ada palu Kekuatannya Kemudian kalau jaksa ada Kewenangan untuk Menuntut Polisi ada Kewenangan menetapkan Pasal Terhadap Pelaku kejahatan Misalnya Polisi juga punya Pistol Kalau kita kan Pikiran Pikiran Wawasan Ya kan Jadi Tapi sebenarnya Kalau saya menyebut Advokat jauh lebih Harus Luas Dibanding Dibanding Tiga Pendekat hukum yang lain Bahkan Advokat lebih Diharapkan lebih Lebih Apa namanya Lebih jitu Cara Menemukan hukum Daripada hakim Karena Belum tentu ada problem Belum tentu ada aturan Belum tentu ada kasus Di dalam pengadilan Tapi di masyarakat ada Contoh itu tadi KM50 Jadi sekarang dimana bang Tanggapan abang Apalagi terkait sidang Sudah dibuka kemarin Bisa menjelaskan Sebagai Saya termasuk yang Sampai hari ini Termasuk dari Masyarakat yang Meminta agar pemerintah Dalam hal ini Kepolisian Atau para hukum Jaksa ataupun pengadilan Agar Membuka secara terang Membenderang Kasus KM50 Saya termasuk itu Dari Beberapa teman-teman yang lain Karena memang Penuh misteri Kasus KM50 ini Anem Pengawal Habib Rijik IBHRS Tewas mati ayam Kalau menurut saya Tanpa ada proses hukum yang jelas Tahun 2021 Bulan Agustus Saya ada membuat Tulisan Nah itu terbit di Air Mall juga Menyoal dagilan hukum Berkas lengkap P21 dari Baris Krim Polri Diserahkan ke Kejagung Diperiksa pengadilan Tapi tidak ditahan Itu tanda-tanya Kenapa Pembunuhan sampai 6 orang Pelakunya tidak ditahan Baru ini kasusnya itu Ini aja kayak Kemudian kasus 1 Iya artinya gini Karena dia yang Dilanggar adalah Pasal 338 Tentang pembunuhan Bahkan ada di Pasal 51 Turut serta Itu ancamannya Maksimal 5 tahun Ancaman maksimal 5 tahun Sebenarnya wajib ditahan Tapi kok Terhadap pelaku kejahatan Unloved killing Pembunuhan Anam Laskar F.A.I. Yang di Hotel Eh di hotel Maksud saya Di tol Cekampek itu Mati ayam Tidak ada Proses hukum Blah-blah-blah Dua orang tersangkanya Kemarin ya Dua orang tersangka Dan akhirnya dibebaskan oleh pengadilan Nah putusannya bebas Nah kemarin Sempat mencuat Gara-gara Rapat dengar pendapat Antara Polri Dengan komisi 3 Pasca Berjalannya kasus Brigadir J Disana beberapa Anggota Dewan Mempertanyakan tentang Bagaimana sebenarnya Sikap Polri Dalam hal Menuntaskan kasus KM50 Tapi karena memang Dijawab oleh Jenderalist Yusigit Kepolri Bahwa Polri Fokus kepada Masalah Kasus Perdisambo Dan Masalah KM50 Kepolri menyatakan bahwa Kalau ada nofum Ada bukti baru Ya akan diproses Itu pernyataan Kepolri Mas kemarin ya Bang Kepolri Kepolri langsung Jadi menurut Abang Gimana itu Dengan adanya Istilahnya Sidang perdana Bahwa CCTV Di situ juga Bisa Dikaburkan Istilahnya Bisa dihilangkan Saya Sebagai advokat Ya sebagai advokat Mirif memang melihat Kondisi Carumaru hukum kita sekarang Acap kali memang Para pecari keadilan Putus asa Karena Sulit mendapatkan keadilan Di negeri ini Sekarang ini Ya apalagi dengan Kita lihat Posisi Polri yang berada di bawah Langsung oleh Presiden Ini Menjadi Sebuah Dilema juga Ya sementara Misalnya ada Abri di bawah Menteri Kemudian Reformasi Ini akan Reformasi Sebenarnya Mengharapkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 2002 Polisi itu adalah Pelayan, pengayom Dan pelindung masyarakat Tapi Kadang-kadang Untuk mendapatkan keadilan Masyarakat harus berhadapan Bahkan Yang paling tragis sekali Viral 3 hari ini Seorang apokat terkenal Di Jakarta Apokat Limli ya Kalau gak salah Alpinlin Ya kan Alpinlin Maaf Alpinlin Itu yang Berkuar-kuar Menyatakan bahwa Kejagung Banyak masalah Ditangkap Kemarin Ditangkap Padahal Dia kan Membuka Apa ya Membuka Apa namanya Membuka kasus Kok malah jadinya Akhirnya yang ditahan Nah ini Makanya Banyak kasus-kasus Seperti ini Jadi masyarakat Sekarang malas Melapor Nanti setelah melapor Yang dicari Yang melapor Apalagi Ada yang Kadang-kadang kita baca itu Di media Beredar Terhadap kasus-kasus Viral Misalnya terhadap Kasus tertentu Yang dicari polisi Nanti yang mempiralkan Padahal itu Sebuah Tindak kejahatan Ini lucu-lucuan Menurut saya ini Konsorsium ya bang Konsorsium misalnya Siapa yang Apa ya Itu yang mau ditangkap Kan aneh-aneh Mestinya Investigatif Jadi ada informasi Agar akuratif Langsung Ditangani Ya kan Seperti misalnya Kasus Ya bos Judi online Yang di Sumatera Utara Siapin kan Sekarang kan Aset dia ditahan Sebegitu banyak Berapa biji yang ditahan Polda kan Itu kan Asal-masalnya Kan dari Apa juganya Dari apa namanya Dari aspirasi masyarakat juga Kan Informasi berkembang kan Nah makanya KL50 miris kita Kenapa bisa Anem orang Saya bilang Mati ayam Tanpa proses hukum Yang jelas gitu Jadi bang Kalau Kan abang bilang tadi Bahwa Ada tiga Pilar Pilar tadi ya kan Salah satunya Advocat Empat Empat Jadi salah satunya lah Advocat gitu Advocat bisa gak bang Untuk mencari bukti sendiri Terkait itu bang Gak bisa Jadi Advocat ini Karena dia ini Silahnya Tugasnya adalah Satu-satunya Misalnya Kalau dalam Perdata Mewakili Masyarakat Sebagai kuasa Kalau dipidana Menjadi penasihat hukum Ya Dia itu Ibaratnya Perantara Klien lah Perantara masyarakat Misalnya Masyarakat tertentu Yang awam Tidak paham tentang hukum Maka diwakilkan lah Kepada advokat kan gitu Dalam kasus pidana Terkait dengan Hak-hak tersangka Terdakwa Atau Umpamanya Korban dan segala macam Nah disitulah Peran-peran advokat Tapi tidak bisa Melakukan investigasi Ya investigasi itu Yang melakukan itu Ya penyidik Penyelidik Polisi gitu Atau Penyelidik Dari AS Entertainment Misalnya Polisi kehutanan Atau Polisi tentang Apa namanya Pertugas BP Yang dari kesehatan Dari BP BP Misalnya kan Itu yang ada penyidik disitu Penyelidik Kalau advokat Gak bisa Jadi lah Kalau terkait KM50 ini Kata bangkan Yang hanya bisa Penyelidik Itu polisi Iya polisi Atau Komnas HAM Komnas HAM Kita tahu gak Sudah Siapa penyidik Untuk kasus ini bang Saya gak tahu Maksudnya Dari polisinya Kita Ada dekati gak Kira-kira kan Saya kan gini Awal kejadian itu Kan ada skenario Bahwa Kapolda Bersama Waktu Padil Imran Kapolda Metro Jaya Komprehensi pers Kan awal ceritain Dari situ itu Dengan Dudung Waktu itu Pangdam Jaya Ya kan Jadi mereka Komprehensi pers Menunjukkan Beragam alat bukti Ada kelewang Ada apa Dari situ sebenarnya Masyarakat tahu Bahwa terjadi Pembunuhan terhadap Anam pengawal Habib Rijik Dengan skenario Bahwa Anam-anam ini Melakukan Perlawanan kepada Aparat Yang mengawal Gitu loh Nah sementara Yang viral sekarang juga Yang kita dengar Dan kita lihat Sekarang di media Bahwa Terindikasi Mobil yang ada Di sana itu Di apa namanya Di KM50 Ada di mobil Di Durian 3 Mobil yang sama Nah ini harus dibongkar Siapotaknya ini Mobil yang sama itu Yang ada di KM50 Ada di Durian 3 Mobil itu Saya kalau gak salah Lesus itu Kalau gak salah Tapi mobil itu ada Di situ Itu ada relasinya Antara KM50 Di samping itu Hasil dari Apa namanya Persidangan kemarin Kesaksian dari Dari si Apa Brigjen Hendra Brigjen Hendra Menyebutkan bahwa Yang menghilangkan CCTV itu Adalah si Acai KBP Acai Ya kan Nah Ternyata Yang di KM50 Dia juga Yang di Durian 3 Dia juga Berarti ini kan Semacam Kalau kita bilang Dalam konteks kejahatan Sendikat juga ini Sendikat khusus Menangani Atau menghilangkan Barang di CCTV Jadi ini memang harus Dibongkar Agar kita dapatkan Kebenaran yang sesungguhnya Jadi penyelesaian Penyelesaiannya Tuntas Jangan ada yang ditutupin Saya Saya terus terang Kenapa saya hadir hari ini Karena bagi saya memang KM50 penting untuk Dibuka tabirnya kembali Nah kan gitu Siapa-siapa yang terlibat Itu harus jelas Itu ada gak Pembicaraan dengan Kepolisian setelah Ada yang meluntut Itu ada gak Pembicaraan itu Bakal dibuka lagi Atau gimana Yang kita dengar Dan kita lihat Itu saya bilang tadi Kemarin Kadip Humas bilang Ada masyarakat Menyatakan bahwa Ya publik lah ya Publik Berasumsi bahwa Kasus Durian 3 Sama pelakunya dengan Yang di KM50 Ya kan Tapi memang Apa namanya Kadip Humas Apa Irjen Irjen Deddy Deddy Menyatakan Kita Polri fokus Untuk penanganan Kasus Kasus Sambo Gitu Gak mau melebar Kesana kemari Semestinya ya Kalau ada Ada apa namanya Ada Alur ceritanya Ya ini harus diungkap Menurut saya Kalaupun memang Mau fokus Setelah itu KM harus dibuka 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 Tapi memang Kapolri waktu itu Menyatakan Di Komisi 3 itu Kalau ada nofum Memang ya Harus Boleh saja Dibuka lagi Tapi memang kan Dalam tanda petik Kita bertanya Kok bisa kasus yang Semestinya Banyak menewaskan korban Sampai 6 orang begitu Kok bisa Tidak tuntas Tidak terang Sampai sekarang Tidak menemukan Tidak menemukan Tidak menemukan Tidak terang Mudah-mudahan Dari kasus Dibukanya Kasus Brigadir J Terbuka juga Karena begini Kalau Mbak Manya Dalam Apa namanya Dalam pidana KOHP Orang yang melindungi dirinya Itu no dewer Boleh-boleh saja Sebenarnya Tapi kan Karena ini bukan Antara masyarakat dengan masyarakat Polisi dengan masyarakat Misalnya dengan Apa namanya Dengan 6 pengawal Habib Dejik itu Mestinya pelumpuhan Bukan pembunuhan Jadi kalau Mbak Manya Ada kejahatan itu Teroris sendiri pun gitu Para pelaku kejahatan narkoba Kok Mbak Manya Polisi itu ya Melumpuhkan Misalnya tembak betis Ya kan Atau Mbak Manya Tembak kaki Bukan dibunuh Ya kalau dibunuh kan Bagaimana mengungkap fakta Kebenaran yang ada Apa memang mereka Pelaku kejahatan Atau bukan Bukan bisa diungkap Tapi kalau Mbak Manya Tembak menembak Melumpuhkan Nanti di persidangan Bisa diungkap Kebenarannya Karena itu 6 langsung mati Semua Apa yang mau digali Apa yang mau didengar Jadi Bang Sebagai advokat Ini aku mau nanya Apa yang seharusnya Dilakukan gitu Advokat dari korban KM50 itu sendiri Sebenarnya advokat dari KM50 itu Banyak yang berjuang Kalau saya tengokkan Kawan pengacara Atau advokat di Jakarta Itu banyak yang berjuang Hanya saja memang Karena Dalam peristiwa itu Adalah Kalau saya gak salah Itu kan malam Satu malam Kemudian di tol Tidak banyak masyarakat Yang bisa menjadi Memberi keterangan Tertutupi lagi Dengan mobil Karena antara polisi Dengan Dengan apa namanya Dengan Dengan para korban Kan gitu Jadi Kalau mungkin Di pemungkinan masyarakat Tentu akan bawa beda lagi Ceritanya Ini kan memang di TKP Itu hanya mereka saja Nah yang hidup gak ada Bagaimana akan Kita bisa mendengarkan Kebenaran itu Makanya butuh Hari ini Polri Keseriusannya Untuk melakukan investigasi Agar jelas Jangan ada yang ditutupin Kan gitu Kalau memang Ada yang bersalah ya Apa namanya Bersih-bersih Ini momentum lah Jadi Kasus Ferdi Sambo Ini pintu masuk Untuk bersih-bersih Kalau kita lihat hari ini Kepercayaan publik Terhadap poli Itu cukup rendah loh Cukup rendah dengan Banyaknya kasus Yang timpa bertimpa Dari Pembunuhan bergadir Polisi tembak polisi Di rumah polisi Kemudian Pelakunya adalah Propam Propam ini sebenarnya Kalau kita dengar Diksi yang disampaikan oleh Verdi Sambo Waktu dia diwawancara oleh media Ini benteng terakhir keadilan Di polisi Propam ini Kan gitu Tapi kok malah jadi Propam yang sejatinya Ibaratnya Polisinya polisi Kok jadi menghabis Anggota polisi Ini kan sebuah Peristiwa yang sangat Tragis sekali Jadi kayak Gimana ya Antara mereka Seperti itu Seperti itu Apalagi Kepada sipil Biasa Masyarakat biasa Ini sebuah Pintu masuk Pintu masuk Saya banyak mendengar Misalnya Yang saya lihat Bagus itu Memberikan opini Seperti Mantan kabar es krim Susnodu Aji Ini sebenarnya Kasus Sambo Pun sebenarnya Kasus yang biasa Biasa sajanya ini Tapi kemarin Sempat publik Dibuat lelah Sampai 3 bulan Sampai Kamarudin Sebagai pengacara Daripada Atau advokat Atau kuasanya Dari Brigadir Je Keluarganya Brigadir Je Lelah 3 bulan Sudah dikasihkan Semua barang bukti Sudah diceritakan Semua fakta-fakta Tapi kok enggak Apa namanya Enggak jelas Siapa Siapa tersangkanya Baru-baru aja lah Terakhir ini Sudah ditersangkakan Si Sambo Diterangkakan Si apa namanya Putri Istrinya Kemudian Brigadir Je Dan Kuat Ma'aruf Dan lain-lain kan Itu karena kekuatan Alpokat juga itu semua ya Bang ya Artinya Kekuatan bersama lah Masyarakat Hari ini memang kan Apa namanya ya Media sosial Saya lihat sebagai Tempat untuk menumpahkan Aspirasi juga Karena kadang-kadang Memang kalau disampaikan Laporan-laporan Seperti 50% saya ditanggapi Setengah hati Silahnya kan Tapi kan ada Mersos Ada Twitter Ada Apa namanya Facebook Ada Instagram Dan lain-lain Ini yang bikin Cepat Tapi kan ini aneh Dalam proses hukum Kan Polarisasi Gak boleh sebenarnya Gak boleh orang Dinyatakan bersalah Gara-gara Di framing media Semua orang Menyatakan salah Atau semua orang Menyatakan tidak salah Itu gak Gak kebenaran hukum Kebenaran hukum Itu fakta yang Terungkap Persidangan Nah tapi sekarang ini Karena viral dulu Baru bekerja Ini kan aneh Cukup banyak kasus Kayak gitu ya Hampir Hampir rata-rata Kalau gak viral Apara gak bekerja Bang kembali lagi Ke KM50 Itu kan sudah Kasus sudah lama Dan sepertinya Sudah disterilkan ya Bang ya Jadi menurut abang Dengan sudah sterilnya Apakah Masih bisa lagi Terungkap ini Saya dukung Polri Dalam rangka Bersih-bersih Bukan hanya KM50 Tapi semuanya Contoh misalnya Sekarang yang lagi Apa namanya Mengguncang Publik juga Selain kasus bergadir J Kemudian kasus judi Apa namanya Polisi Sebagai Sebagai Tameng Bukan sebagai pelindung Apa Para mafia judi online Kemudian Ada Apa namanya Teddy Minahasa Mantan Kapolda Sumber Sebagai pelaku Narkoba Ya setengah Lima kilo Dita angkap Ini kan Sesuatu yang menggoncangkan Ditambah lagi KM50 Ya mestinya Apa namanya Kalau serius Polri mau bersih-bersih Agar dicintai rakyat Kalau kita kan kita dukung Semua yang baik-baik Terhadap polisi Negara ini Gak boleh Gak ada polisi Kalau Ada narasi-narasi Membubarkan polisi Itu narasi menurut saya Prematur Sumbang Gak bagus Tapi kalau yang Bahasa Sunudu Aji Kalau ada kejahatan Di dalam itu Bukan sarang yang dibakar Kalau ada tikus-tikus Yang merusak Di dalam rumah itu Bukan rumah yang dibakar Tikusnya yang harus Betul-betul dipengkal Gimana caranya Polisi presisi Yang digaungkan oleh Kapolri itu Kalau gak bisa bersihkan Ekor penggal kepala Saya setuju itu Tapi serius gitu loh Artinya dalam rangka Bersisa Pembicaraan yang awal Dulu juga Saya sampaikan sama Kak Amil kan Polisi selalu Membuat seleksi Misalnya Apakah sekali setahun Ya kan Diterima 100 orang Yang daftar 1000 orang Kalau kita misalnya Menggunakan Prinsip-prinsip Apa namanya Pendistribusian Ala DPR Disana kan ada PAW Kalau ada orang Dipecat atau bersalah Atau meninggal Atau apa Yang nomor berikutnya Kan naik Nah maksud kita Misalnya dalam polisi seleksi Setiap tahun ada 100 Kalau dari 100 itu Ada 20-30 yang rusak Penggal aja yang 30 itu Kali-30 yang berikutnya Gitu loh Yang 101 sampai Jangan dipertahankan ya bang Iya lah Jangan melindungi Ini masalahnya Banyak kali kejahatan-kejahatan Yang kita lihat Di hadap Di tubuh polisi Mereka Cuma di Di mutasi domasi Saya perhatikan lah Masyarakat Ketika melakukan kesalahan Langsung dihukum berat Tapi mestinya aparatnya Kalau salah dihukum berat Ini baru-baru aja Poltabes Medan misalnya Tiga orang Onopolisi melakukan Perampokan Maput EMD Mengkupulukan bilang Harus dipecat Kita setuju Itu yang begitu-begitu Dipecat itu Nah KM50 gitu juga Menurut saya ini harus clear Agar kepercayaan publik Kepada institusi Polri itu Polri semakin dicintai Nah kalau semuanya Dalam tanda petik Istilahnya meragukan tentang Keberadaan Polri Ya gimana Polrinya mau dicintai gitu Padahal kita butuh Polri yang betul-betul Presisi itu Karena amanan Undang-undang polisi Undang-undang 2 2002 itu Pengayom pelayan Pelindung masyarakat Polisi Jadi jangan menteror Dan mengintimidasi masyarakat Untuk Kemana lagi masyarakat Mau mengadu Kalau misalnya polisi Juga gak bisa Ditakut-takuti masyarakat Ya kacau gitu Iya Jadi Pertanyaan terakhir nih bang Kira-kira Apa harapan abang Untuk kasus KM50 itu Saya maunya Kasus itu Ya terlepas lah ya Yang jelas Kawan-kawan Advokat Keluarga Korban Yang ada di Jakarta Jangan berhenti Kalau memang ada Bukti baru Sampaikan ke polisi Dan mohon polisi Agar serius Untuk menangani kasus itu Sehingga diungkap Fakta-fakta materi Yang sesungguhnya Karena Kalau pidana Dengan perdata Itu bedanya itu Kalau perdata misalnya Dia mencari Kebenaran formil Jadi surat-menyurat Bukti-bukti Atau autentik Tapi kalau materi Pidana itu Fakta peristiwa Yang terjadi sesungguhnya Makanya Acap kali orang Misalnya ditangkap Setelah peristiwa Gak bersalah Dan dilepas oleh hakim Karena tidak bersalah Memang Contoh kecil misalnya Orang merampok Ya kan Begal Ya kan Itu kan 361 Ditahan Dengan hukuman yang berat 9 tahun Misalnya atau 6 tahun Ada orang mencuri beras Ada mencuri singkong Untuk makan Itu butuh pertimbangan Hakim untuk itu Jadi jangan kita Samakan semua Kan gitu Jadi kadang-kadang Katanya Memang ajasnya Equality Keadilan sama terhadap semua orang Tapi lihat juga Apa namanya Objek dan subjeknya Gitu loh Latar belakangnya juga Latar belakang orang melakukan kejahatan Itu apa Kenapa orang mencuri beras Untuk apa Mungkin untuk makan Apalagi Pasca pandemi Pekerjaan susit Pengangguran banyak Apa namanya Gaji gak naik-naik BBM naik Kan ini berimplikasi Semua gitu loh Ya kan Nah Kalau orang misalnya mencuri kereta Ya kan Atau mencuri Apa lagi namanya kita bilang Ya yang lain-lain lah Mencuri Iya wajar dihukum Tapi kok beras Atau sawit Tiga-empat tanden ya Gak jangan lah Nah makanya Saya setuju memang Terhadap kasus-kasus Yang mungkin bisa didamaikan Restoratis Justice Memang sebagai solusi Tapi terhadap narkoba Gak cocok Restoratis Justice Ya kan Nah kalau KM50 Balik lagi disitu KM50 Saya maunya ya KM50 diungkap lah Polisi serius lah Berbenah lah Kita ingin Indonesia yang tangguh sekarang Indonesia yang berkadilan Gak bisa cukup Namanya Betul itu Saya saya dukung lah Bahwa Seminggu yang lalu Pak Jokowi panggil seluruh penting-penting Polri Ya kan Kasih pengarahan Agar jangan hidup hedonis Karena memang faktanya kita lihat Mereka sangat hedonis Aduh polisi Aduh Memang sangat hedonis sekali Jadi Kadang-kadang kita bayangkan Dengan AISO in line Misalnya kita tahu ya Gaji tempat juta-juta Lima juta lah misalnya ya kan Bagaimana mungkin punya Lexus Bagaimana mungkin punya Fortun Ada tiga Tiga mobil-mobil mewah di rumah Dari mana gitu loh Nah meminjam istilah kemarin Lebih besar gaji pengacara Daripada Gadget pokok Daripada polisi Tapi Faktanya begitu Sangat hedonis Nah ini yang kadang-kadang Yang menjadi jebakan buat Internal polisi Makanya kita harapkan Agar Bisalah segera Menjadi presisi ya Iya presisi Artinya Tumbuh kesadaran Bahwa polisi ini teladan Para pejabat publik Juga yang lainnya teladan Jangan mereka yang Jadi tikus-tikus tadi Merusai dan merongrongi Sistem yang ada di pemerintah Oke Makasih banget ya Kayaknya kita akhiri dulu ya Bang ya Asik nih pembicaraannya Sangat mengebu-gebu Saya memang apa Apa namanya Udah terbiasa Bicaranya memang harus lantang Gak bisa pula Saya makin di apa Apa namanya Makin dilawan ya Bang ya Enggak Makin lama Durasinya Mesinnya makin panas Nah gitu Jadi Berarti ada kelamaan ini kita Baru pembukaan ini Masih bisa panas lagi Sebenarnya Berarti sebelum omong Lebih mengebu kita tutup dulu ya Oke Bang Makasih ya Bang Ebja ya Sama-sama Oke Pemirsa Begitulah bincang-bincang kita Dengan Bang Ebja Yang juga dikenal sebagai Advokatnya kaum ya Oke Pemirsa Makasih Pasu 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 Sekarang pasu Oke Begitulah Mimbar Fokus kita pada hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh